Terima kasih telah menonton Dan hari ini kita mau selain melancarkan sedikit naikin speed juga Dan yang berikutnya adalah membuat kita semakin nyaman dengan ketiga posisi ini dengan menggabungkannya Nah oke kita dari belakang dulu aja ya Jadi 4 kali, 4 kali posisi yang ini, ini 4 kali Kemudian ini juga 4 kali Kemudian ini juga 4 kali Oke ascending dan descending Oke ini kita sekarang temponya saya udah naikin 1 Jadi hari ini kita mau nambah naikin 4 ikut yang ini ya Kita coba ya dari sini 4 kali Sekali 2 kali Mengulang adalah momen yang paling penting juga Mengulang-ulang supaya orang makin cepat mainnya Ini juga yang saya lakukan setiap hari by the way Mengulang, kalau ada lead baru Pasti harus diulang-ulang supaya nyaman, lancar dan cepat Yang keempat ya Oke Sekarang kita masuk ke posisi yang ke Sebenarnya ini posisi pertama ya Tapi kita pakai yang kedua biar berurutan gitu ya 1 2 3 4 4 kali ya Itu pertama, yang kedua sekarang ya Ini yang ketiga berurutan ya Terima kasih telah menonton! Ini yang keempat sekarang kita ya Ini yang keempat sekarang kita ya Tiga, empat Tiga, empat Empat kali juga ya Terima kasih telah menonton! Tiga, empat respectively! Tiga, empat E-V-2 Be-V-2 Ok, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah jadi gak mudah dimulai dari descending Karena kita terbiasa pasti dari ascending Nah sekarang kita mulainya dari posisi kedua ini kita mulainya dari descending justru Nah begitu selesai kita langsung masuk ascending lagi posisi tiga Kemudian ascending descending lagi langsung posisi dua Jadi posisi satu dan posisi tiga itu selalu ketemunya ascending Descending itu selalu ketemu di posisi kedua Oke mau kita coba langsung ya Kita coba Tiga kali jadi ini agak panjang Tiga empat Langsung skip ke fret 8 senar 1 Langsung kesini nanti ya Nah ini baru setengah jalan gitu ya Nah ini penutup untuk satu kali putaran Dan kita melakukan ya Dan kita melakukannya tiga kali Nah Langsung Langsung ke fret 8 7 10 7 10 Nah Kamu pasti bisa Ini Apalagi ditambah dengan gambarnya Pasti nyaman ya Selesai Kemudian sekali lagi Nah Dia memang Sequence nya itu ada lima posisi dia Lima Apa yang namanya Sorry Ini satu kan Nah ini dua Nah ada lima kali begitu ya Selesai Ini satu kanan Selesai 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 Ini terakhir nih Oke nice Nah sekarang Kebalikannya Kita mulainya dari Descending Nah jadi Sekarang Posisi yang ini Ini sebenarnya posisi kedua ini ya Kedua Posisi kedua yang kita pelajarin Descending Selalu dia ketemu descending Sekarang Yang tadi descending Pasti sekarang ascending Yang tadi ascending Sekarang descending Jadi posisi Kepertama ini Jadi ascending Kemudian posisi ketiga Jadi selalu Descending Kita coba ya Kamu mau coba dulu Silahkan Coba dulu satu menit Silahkan Satu menit Pelan-pelan aja Nyantai Gak usah pakai beat Ini penting banget Untuk menyamankan Jari kita Apalagi kalau kamu bisa Membayangkannya Dengan melihat gambar Itu jauh lebih enak Silahkan Dipelajarin Pasti 24 hari lagi Bisa Bermain melodi Pasti Silahkan Beberapa detik lagi Oke Sekarang Kita akan coba ya Dari descending Gitu ya Oke Kamu udah Siap One Two Three Four Langsung Ascending Tiga kali juga Ini ya Descending Posisi Tiga Nah Ascending Posisi Kesatu ini Jadi posisi Satu Yang di tengah Descending Posisi Kedua Ini udah yang Kedua nih ya Putaran Kedua nih ya Semangat Semangat Descending Posisi ketiga nih Kemudian Kemudian Ascending lagi Posisi kedua Mengakhiri Sekun Sekun Sekedua Sekarang kita Masuk ke putaran Ketiga Terakhir Ascending Ini posisi yang pertama kali kita latih Descending Descending Nah Yeah Kita sekarang Sudah mencapai ini Dan Kita sekarang mau main Apa namanya Sequence Sorry Oke Kita mau mainin Kayak gitu Kamu bisa latih dulu Jadi Nah itu Tiga Atau kita Kita stop aja ya Biar agak tenang ya Jadi gini Nah Kayak gitu ya Jadi kamu Berhenti Berhenti Nah gitu ya Kita coba ya Oh latihan dulu aja Saya kasih waktu Dua menit Silahkan latih Karena ini agak Lumayan dia ya Karena melibatkan Tiga posisi Silahkan Silahkan Dua menit Dari sekarang Ayo Ayo Udah mulai menantang kan Buat kamu yang bener-bener Memang memulai Melodi dari lesson ini Pasti yang ini udah mulai menantang Jadi silahkan Dilatih Ini memudahkan kita dalam mendapatkan gambaran Dari setiap posisi Tiga posisi ini Kalau tiga posisi ini udah dapet Nanti di dua posisi lagi Kita treat dengan cara yang sama Pasti Hasilnya Mantep Membayangkan itu Penting banget Nanti saya akan jelaskan sedikit ya Mengenai membayangkan Silahkan 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 dicoba Kita masih punya 20 detik lagi 20 detik lagi Oke Istirahat sebentar tangannya Yuk kita Mau coba langsung Dari senar 6 Senar 5 Senar 6 Senar 5 Senar 6 Senar 5 Stop Gitu ya Kalau masih bingung Kamu bisa lihat saya 1 2 3 4 Ini posisi 1 Yang pertama kali Sekarang kita ke posisi 3 Nah stop Sekarang Senar 5 dan senar 4 Stop Oke Sekarang senar 4 Dan senar 3 Stop Senar 3 dan senar 2 Stop Sekarang senar 2 dan senar 1 Stop Kita lakukan ini 3 kali ya Ulang lagi dari senar 6 Senar 5 Stop Stop 3 Senar 5 Senar 4 Stop 3 Senar 3 Senar 4 dan senar 3 Senar 3 ya Stop Sekarang senar 3 dan senar 2 Sorry Eh ini senar 3 Senar 2 Oke maaf Salah saya Senar 2 senar 1 Sekarang Maaf ya Nah Sekali lagi terakhir ya Nah Berikutnya Berikutnya Ganti 3 4 Senar 3 Senar 3 dan senar 2 Sekarang Sekarang senar 2 dan senar 1 Terakhir ya Nah Nice Oke Sekarang Kita naikin speednya Ini sekarang temponya adalah 67 Naik 2 dari yang tadi Oke Kita sekarang coba 2 kali 2 kali aja Kita coba yang Apa Gitu ya Sampai kesini Jadi dia posisi 2 Posisi 1 Posisi 3 Dan kembali ke posisi 1 Itu urutannya Karena ada 4 posisi dia Kita coba ya 3 4 Dengan speed yang Lebih cepat Ini yang terakhir Di putaran pertama Dari Dua putaran Kita ulang-ulang sekali lagi Ascending Ini posisi ketiga Nah Oke Oke Sekarang kita coba Yang dari sini descendingnya Dua kali aja Oke ready Sedikit lebih cepat One Two Three Four Descending Ascending Ini adalah bentuk dari A minor pentatonik yang ini Descending Ini C C mayor pentatonik Yang Kita pelajarin yang ketiga Itu adalah C mayor pentatonik Nah ini adalah A minor pentatonik Ini yang Dari pentatonik Mayor Dua pentatonik ini yang paling terkenal Yang lain juga penting Tapi dia terkenal Nah oke Cukup Nah setelah itu Kita sekarang coba Apa namanya Oke gitu ya Kita coba dengan speed ini Untuk bermain Sequence One Two Three Iya Stop Tiga Empat Tahan Tiga Sekarang senar empat Senar tiga Senar dua ya Ini kita ulangnya dua kali ya Nah sekarang senar dua Senar satu Kita coba sekali lagi ya Sekali lagi ya Nice Sekarang senar lima Senar empat Maaf Silahkan lanjut Senar empat Senar tiga Senar tiga Sekarang ya Senar tiga Senar dua Sekarang Senar dua Senar satu Sekarang Nah oke ya Dua kali Nah di speed ini Saya mau kasih tambahan challenge Buat kamu Yaitu kita mainnya Sequence Nike Yang Tapi dia begini Dari bawah dia jadinya Sequence yang Descending Oke Kamu bisa cobakan dulu Cobakan dulu sebentar Cobain satu dua posisi Karena toh kita lambat Yang penting kita tenang aja Oke Oke Saya kasih waktu dikit lagi Kalau terasa terlalu cepat Di pause aja sedikit Di pause aja Karena kita kan latihnya 30 sampai 40 menit sehari Kita coba ya One Two Three Four Stop Sekarang senar dua Senar tiga Sekarang senar tiga Senar tiga Sekarang senar tiga Sekarang senar tiga Senar empat Kemudian senar empat Senar lima Nah sekarang senar lima Senar enam Ini terakhir ya Nah oke Nah Yang terakhir banget adalah Saya naikin temponya satu lagi Ini untuk terakhir Nah disini kita cuman coba Ascending Descending Ascending Descending Ascending Descending aja Satu kali Satu kali aja Cuman mau nyoba kita Di speed ini Pasti bisa Kita coba ya One Two Three Four Terasa gak sih Kita udah mulai makin cepet Satu-satu aja setiap hari Atau satu aja dalam dua hari Berikutnya langsung Ini dah posisi ketiga ya Nah ini Sekarang kita udah di tempo 68 Compare dengan Hari kemarin Sorry hari pertama kita latihan itu Temponya 45 Kemajuan kamu udah luar biasa By the way Kamu udah tau Tiga posisi Jadi Yang perlu dilakukan terakhir kali Adalah Kamu bisa nyoba Bermain melodi Tiga posisi Ini Coba kamu Silahkan Silahkan Nah itu dia gambarannya Saya juga akan sediakan Backing track Untuk ketiga tempo ini Jadi kamu nanti bisa Pelajarin aja langsung Kamu bisa ambil Tempo-temponya Untuk bisa kamu tambah Suplemen waktu Dalam belajar lesson ini Oke Selamat belajar Di hari ke Enam Six down 24 to go Selamat belajar Selamat belajar Selamat belajar